Hai teman-teman tahu nggak aku sekarang lagi ada dimana ya betul banget jadi aku hari ini akan keliling di kampus Universitas Islam Malam banyak penasaran silahkan tonton videonya sampai selesai Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman jadi kali ini aku sudah berada di Unisma Isla Malam disini maksudnya lo sebangs bro dan buat yang penasaran kita coba di keliling kampus ini seperti apa akan kita pilih apa-apa ya oke teman-teman untuk keliling kampusnya kita mulai dari depan kampusnya ya jadi kampus Unisma ini terletak di Jalan Dinoyo temannya berada di sebelah Mall Dinoyo teman-teman ya Mall University jadi disini aku jalan dari arah depan nanti kita akan coba masuk ke dalam area kampusnya jadi untuk pagi ini suasananya seperti ini jalannya masih sedikit langang tapi juga cukup ramai ya dan kali ini masih jam 6 pagi teman-teman karena acara yang bakalan aku hadiri di kampus ini akan dimulai jam 7.30 pagi teman-teman nah kira-kira seperti ini suasana jalanan di depan kampus Unisma ini teman-teman buat teman-teman yang merasa khawatir tidak bisa menemukan kampus ini gampang karena disini ada tulisan Universitas Islam Malang yang ukurannya cukup besar tepat berada di depan kampusnya ya sehingga nampak jelas dari jalan raya teman-teman wah disini aku jalan kaki santai bersama peserta didik seperti itu ya oke deh biar nggak terlalu lama jalan di depan kampusnya aku percepat dulu ya nah ini dia di area depan halaman depan ya tentunya dari kampus utama Universitas Islam Malang disana sudah ada banyak sekali teman-teman aku yang sedang menunggu karena memang acaranya masih belum dimulai kurang lebih nanti jam setengah 8 pagi jadi disini aku masih punya waktu 1 jam untuk jalan-jalan untuk mengelilingi kampus ini baik kita coba kelilingi ya mulai dari sini ya di atas itu nah disamping gedung utama ini adalah gedung pasca sarjana teman-teman mungkin nanti acara yang akan kami lakukan berada di gedung utama pasca sarjana yang ada di depan saya ini ya jadi kita coba berjalan mengelilingi kampusnya bagaimana suasananya kalau untuk suasana dan cuacanya disini masih sedikit mendung tapi sejuk ya teman-teman seperti khasnya kota Malang yang sejuk dan dingin teman-teman nah disini gedung pasca sarjananya luas banget dan tinggi banget ya kita coba sementara lagi belok ke arah sini ya depannya supaya tahu bagaimana suasana di depan kampus aslinya ya teman-teman oh iya kebetulan di depan kampus ini merupakan area parkir bagi beberapa mobil yang akan datang ke kampus ini tentunya ya dan mungkin di belakang juga ada area parkir tapi enggak begitu seluas yang ada di depan ini ya teman-teman dan ini merupakan beberapa pemandangan yang ada di samping kampus utamanya yang yang berhadapan dengan kampus pasca sarjana yang ada di unisma ini kita coba berjalan menuju ke samping yang mana disini sudah ada gedung fakultas keguruan ilmu pendidikan teman-teman jadi ya seperti itulah ya keadaannya dan suasananya tampak sejuk dan dingin-dingin gimana gitu ya oke aku datang ke kampus ini sudah kedua kalinya teman-teman setelah sebelumnya ketika tahun 2019 kalau nggak salah ya dalam acara yang sama seperti yang sekarang akan aku hadir ini jadi acaranya kami itu datang ke kampus ini untuk kegiatan gustu kampus atau studi kampus seperti itu ya dari sekolah tempat aku mengajar teman-teman dan ini dia di sebelah gedung apa tadi fakultas ilmu pendidikannya disini ada perpustakaan yang cukup besar ya dan megah kayaknya ya jadi tampaknya enak ketika membaca di area perpustakaan dengan suasana yang cukup sepi seperti yang sekarang ini oke kita lanjutkan lagi ke menyusuri ya di sekitar kampus ini kita coba ke arah depan lagi disini kita menemukan fakultas apa ini ya oh ternyata fakultas ekonomi dan bisnis jadi disini tampaknya fakultas ekonomi dan bisnis ini baru saja melaksanakan pelepasan para wisudawan ya jadi disini sudah banyak sekali beberapa karangan bunga ucapan selamat untuk para wisudawan oke kita coba lanjut ke jalan ke arah sebelah kanannya lagi tadi belok kanan ya dari fakultas ekonomi dan bisnis disini sudah ada gedung apa itu ya kurang tahu tapi tampaknya disini memang cukup enak untuk belajar ya teman-teman suasanya dingin banget oke selanjutnya kita coba berjalan ke arah sebelah kiri disini ada gedung yang melingkar ya tampak seperti bangunan di kolosiroma begitu ya kalau di depan ini tampaknya adalah area kantin dan tempat makan mahasiswa tampaknya begitu ya uh jadi kalau aku pribadi sih komentarnya ketika berada di lingkungan ini jadi pengen kuliah lagi teman-teman jadi pengen melanjutkan studi di jenjang perkuliahan yang lebih tinggi lagi ya tentunya ya karena sejuk banget dan apa namanya ya ada aura positif ketika berada di lingkungan pendidikan semacam ini terlebih disini banyak sekali terpampang motivasi-motivasi dalam membangkitkan pembelajaran atau dalam hal menimba ilmu ya teman-teman sehingga mahasiswa ketika membacanya juga semangat untuk belajar mungkin ya dan untuk area ini aku dulu atau tempatnya 2019 selalu sempat foto-foto di area ini karena memang tempatnya instagramable ya teman-teman dan disini juga menjadi salah satu lokasi tempat aku sama teman-teman dari M. Anur Dolam membuat film pendidikan yang mana judul filmnya adalah Nadila buat teman-teman yang penasaran silahkan nanti ditonton di channel Youtubenya M. Anur Dolam ya oke kita kembali disini di depan kampusnya ketika tadi awal perjalanan ya disini aku akan kumpul-kumpul bersama keluarga besar dari M. Anur Dolam untuk menunggu jam acara yang akan kami hadiri pada hari ini teman-teman dan ini dia beberapa guru yang ada di M. Anur Dolam Narsis, H. Bu Iis, Bu Ida dan Bu Inu buat teman-teman yang penasaran apa saja program studi yang ada di kampus ini tenang disini juga sudah ada informasi program studi apa saja yang ada di kampus ini yang bisa kita ambil untuk kuliah ya teman-teman atau teman-teman bisa kunjungi website terkait dari kampus ini karena sudah banyak sekali di media sosial ya baik ini dia sedikit gambaran dari acara yang akan kami laksanakan selama beberapa jam ke depan baik itu aja untuk video kali ini buat teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat jangan lupa klik like subscribe comment and share supaya semakin semangat untuk memberikan konten-konten pendidikan serta informasi lainnya ya dan channel ini juga semakin berkembang ya teman-teman pokoknya dukung dengan cara subscribe dan like-nya ya jangan lupa bagikan ke semua sosial media yang teman-teman punya supaya semakin banyak orang-orang yang tahu tentang channel ini oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba lanjut ke lokasi selanjutnya ya terima kasih